Kuasa hukum Iko Uwais Leonardo Sagala buka suara soal kasus dugaan kekerasan yang dituding dilakukan oleh kliennya. Leo menyebut Iko Uwais memukul pria bernama Rudy sebagai bentuk pembelaan diri. Menurut Leo, kasus ini bermula ketika Iko Uwais mengambil video di rumah Rudy untuk ditunjukkan ke pihak kontraktor. Rudy yang berprofesi sebagai desainer interior diduga tak menyelesaikan pekerjaan di rumah yang hendak dibangun Iko Uwais. Padahal suami Audi Item itu telah membayar 150 juta rupiah kepada Rudy. Nominal tersebut merupakan setengah dari harga kontraktor yang seharusnya senilai 300 juta rupiah. Leo menyebut saat kejadian Rudy dan istri mengetahui Iko mengambil video di kediamannya. Tak terima, Rudy langsung memaki-maki Iko Uwais dan sang istri Audi Item. Melihat respons dari Rudy, Iko Uwais lantas berusaha untuk kembali ke rumah agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Selain memaki, Rudy dan istrinya ternyata juga merekam video Iko Uwais dan Audi Item. Rudy bahkan mengancam bakal memviralkan video terkait kejadian itu. Leo mengungkapkan saat itu Iko melakukan pembelaan diri karena hendak dipukul oleh Rudy. Iko melakukan pembelaan diri dengan cara menggeser kakinya dan akhirnya membuat Rudy terjatuh. Saat kejadian, pria bernama Firman Syah, saudara Iko, berusaha melerai perkelahian antara keduanya. Namun kepala Firman Syah justru nyaris dipukul menggunakan tutup tong sampah. Lebih lanjut, kuasa hukum Iko Uwais itu meregaskan jika yang dilakukan oleh suami Audi Item itu adalah bentuk pembelaan diri tanpa bermaksud untuk melukai Rudy. Karena itu, Iko Uwais juga melaporkan Rudy ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penganiayaan dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan Rudy melaporkan Iko Uwais dan Firman Syah atas dugaan penganiayaan. Akhirnya karena pelayan kami dalam posisi terjubit, dia harus melakukan pembelaan diri dong. Nggak mungkin dong orang mau dipukul di diam terus, ngelawan lah, melakukan pembelaan diri lah pelayan kami dengan cara menggeser kakinya. Akhirnya sih Rudy ini terjatuh. Mungkin kalau teman-teman ada katanya di sepujur tubuhnya agak luka ya mungkin efek dari jatuh itu tadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!